Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuat es doger alpukat Hasil es doger yang lembut, pulen dan tentunya ini enak banget Buruan deh kalian cobain resep es doger alpukat yang satu ini Oke langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya Nah oke teman-teman untuk membuat es doger alpukat 15 liter Di sini saya menggunakan krimer ya krimer bubuk Untuk krimer bubuknya 500 gram atau setengah kilo ya Krimer bubuknya sendiri di sini saya menggunakan dari javaline Nah teman-teman bisa lihat ini saya yang pakai premium ya Javaline ini krimer bubuknya ada yang reguler Ada yang premium dan juga ada yang super premium Kalau mau lebih bagus pakai yang super premium ya Tapi minimal pakai premium, jangan pakai reguler teman-teman Nanti rasanya kurang enak menurut saya Oke ini krimernya sudah saya masukkan ke dalam panci butut Ini 500 gram ya Setelah itu tambahkan 1 liter air Garam kasar 3 sendok makan Jika teman-teman tidak ada garam kasar Bisa diganti dengan garam halus atau garam dapur Lalu tambahkan pasta alpukat Tambahkan 2 sendok makan Pasta alpukat Kemudian tambahkan 1 kilo gula pasir Sebelum kita nyalakan apinya Ini diaduk-aduk dulu Sampai sedikit tercampur Oke jika sudah seperti ini tinggal kita nyalakan api kumpurnya Lalu kita masak sampai mendidih Dan ini harus sambil diaduk-aduk terus seperti ini ya Sampai mendidih teman-teman Oke jika sudah mendidih Kemudian kita tambahkan tepung maizena Ini 5 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan 100 ml air Kemudian diaduk-aduk lagi Sampai adonan es dogernya ini benar-benar mendidih ya Jika sudah mendidih seperti ini tinggal dimatikan aja api kumpurnya Nah jika teman-teman tidak mau menggunakan creamer Atau teman-teman mau menggunakan santan Gunakan 2 butir kelapa parut Yang ukuran besar ya Kemudian Diperas dengan 1 liter air ini ya 1 liter air dan kemudian dimasaknya sama Seperti menggunakan creamer seperti ini Takaran garam Pastanya juga sama Kalau teman-teman mau menggunakan santan Nah ini kita diamkan dulu Sampai adonan es dogernya ini benar-benar dingin Oke sambil menunggu adonan es dogernya dingin Jadi disini kita blender dulu untuk alpukatnya ya Untuk 15 liter es doger alpukat Disini saya menggunakan 1 kilo buah alpukat Nah langsung aja kita masukkan ke dalam blender Potong dulu ya Disini saya menggunakan alpukat mentega teman-teman Kemudian tambahkan 500 ml air Tinggal kita blender sampai halus Nah oke Ini adonan es dogernya sudah dingin Atau sudah tidak panas lagi ya Kemudian Alpukat yang kita blender itu Langsung saja kita campurkan Kita masukkan ke sini Kemudian diaduk-aduk dulu Sampai tercampur Alpukat dengan adonan es dogernya ya Dan langkah selanjutnya Siapkan plastik ukuran 15 x 35 Lalu adonan es dogernya ini Kita bagi menjadi 5 kantong ya 5 kantong plastik seperti ini Untuk cara pembagiannya Di kira-kira saja Tidak harus sama rata juga Tidak apa-apa ya Toh nantinya akan kita Serut menjadi 1 Oke langsung saja Kita masukkan Disini saya menggunakan cangkir Terima kasih telah menonton Nah ini sudah selesai Saya bagi menjadi 5 kantong plastik Langkah selanjutnya Tinggal kita tambahkan air Sampai penuh Dan sampai bisa diikat Menggunakan karet ya Jadi dari 1 kantong plastik ini Kita tambah air sampai penuh ya Intinya sampai bisa diikat saja Nah untuk airnya Bisa menggunakan air matang Atau air isi ulang Nah hasilnya seperti ini teman-teman Kemudian lakukan saja hal yang sama seperti ini Sampai selesai ya Jika semuanya sudah selesai Kemudian tinggal kita masukkan saja Kedalam freezer Ini dia hasilnya Setelah saya freezer Atau saya bukukan Selama seharian lebih Kemudian langsung saja Kita serut Dan ini harus benar-benar matang ya teman-teman Atau harus benar-benar keras Supaya es dogernya itu tidak mudah mencair Nah jika teman-teman menggunakan metode seperti ini Saya jamin 100% Es dogernya tidak akan mudah mencair selama seharian Oke langsung saja Akan saya serut Nah buat teman-teman yang minat Serutan es batu manual seperti ini Nanti link pembeliannya akan saya cantumkan di kolom deskripsi video ini ya Kalian bisa cek saja langsung Alhamdulillah ini sudah selesai Saya serut semuanya Sebanyak 5 bungkus es batu Kemudian tinggal diaduk saja Menggunakan mixer board seperti ini Supaya hasilnya bisa lebih tercampur merata Dan lebih pulen Untuk link pembelian stick mixer board seperti ini Teman-teman bisa cek saja di deskripsi video ini Buat teman-teman yang belum punya mixer board seperti saya tadi Bisa menggunakan pengaduk manual dari kayu seperti ini ya Untuk caranya bisa diaduk-aduk saja seperti ini Sampai tercampur merata Dan walaupun menggunakan stick mixer board Ini harus teman-teman harus punya pengaduk manual kayu seperti ini Jadi fungsinya untuk memadatkan es ya Setelah diaduk menggunakan mixer board Kemudian kita padatkan menggunakan kayu seperti ini Supaya tidak mudah mencair dan tidak ada ruang di dalam es dogger Untuk cara memadatkan es doggernya Tinggal ditekan-tekan seperti ini ya Oke ini sudah selesai Dan hasilnya seperti ini Es dogger alpukatnya terlihat pulen dan lembut banget ya teman-teman Resep ini cocok banget buat teman-teman yang mau memulai usaha es dogger alpukat Setelah ini teman-teman bisa simak untuk cara penyajian es dogger alpukatnya Oke terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai Mudah-mudahan videonya bermanfaat Jangan lupa share ke sosial media kalian Supaya video ini lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton